selamat menikmati saya akan memberi contoh beberapa channel teman saya yang gagal monetisasi ingin tahu? simak video ini sampai selesai dan bagi anda yang baru bergabung di channel kebanggaan ini silahkan bantu dengan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe kita aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dan juga silahkan di share di segala media ya guys media sosial, media nyata, alam gaib, segala alam ya guys oke terima kasih langsung saja untuk menyingkat waktu disini saya akan menerangkan beberapa channel yang ditolak ya guys ini punya teman saya ini contohnya yang pertama punya may hapiosa ini teman saya ya guys ya sebentar agak lama lah ini dia punya 2900 subscriber terus disini ini dia kemarin mengajukan monetisasi guys tapi ditolak nah kenapa? nanti akan kita bahas yang pertama yaitu pada saat videonya dia mengaku jam tayangnya tembusnya cepat yaitu dengan re-upload atau meng-upload konten-konten dari tiktok nah itu contohnya ya guys ya itu tarik si semongko viral sampai korea itu penayangan sampai 463 ribu ya guys wow luar biasa sangat luar biasa terus tiktok orang korea pakai lagu indonesia itu pun 177 ribu tutorial membuat alis ala korea ya guys ya itu rata-rata dia membahas masalah tiktok nah pada kontennya ini dia membahas gagal monetisasi karena kontennya videonya re-upload atau dia meng-upload konten-konten yang ada di tiktok itu alasan yang pertama ya guys disini ketika di videonya dia dia menerangkan sendiri ini penampakannya ya guys ya penampakan ketika channel monetisasinya ditolak channel anda tidak disetujui untuk monetisasi setelah meninjau permohonan anda kami mendapati bahwa channel anda masih tidak mematuhi semua nah disini mungkin persyaratan youtube ya guys ini agak gak jelas sih dari sananya cuma 720 jadi saya ini paling jelas seperti ini apa yang perlu dilakukan selanjutnya nah ini disini konten yang digunakan ulang ya guys ya bisa tetap mengajukan monet kembali ya guys setelah 30 hari nah bagi anda yang kontennya mungkin tiktok nah ini berhati-hati juga ya guys yang keduanya teman saya yang kedua yaitu namanya sobeng as ini ya ini channel tentang musik guys tentang musik ini channel yang membahas musik-musik ini juga kemarin ketika monetisasi ditolak karena alasannya pun sama alasannya ini guys nah disini ini yang jelas nah ini punya mas sobeng channel anda tidak disetujui untuk monetisasi karena setelah meninjau permohonan anda kami mendapati bahwa channel anda masih tidak mematuhi semua kebijakan monetisasi youtube nah bagi anda yang masih bingung bisa share di google kebijakannya apa saja ya guys ya apa saja yang perlu dilakukan nah disini ini alasan yang pertama ini yaitu konten yang digunakan itu ulang guys memodifikasi konten orang lain tanpa menambah komentar orisinal yang signifikan atau nilai edukatif jadi sama ini pun yang kedua apabila ingin permohonan kembali ini harus menunggu 30 hari kemudian ya guys tapi sebelumnya diperbaiki dulu nah ini contoh teman saya sudah mulai memperbaiki yaitu dia mulai beralih-alih perlahan guys yang awalnya tadinya dia full musik supaya subscribernya tidak langsung kaget atau sahok ya guys ya kabur maka dia mulai beralih ke tutorial disini ini mulai tutorial tutorial ini juga tutorial tutorial tidak seperti kemarin ini mas sobeng lagu semua ya guys dan disini tampilannya sampai 184.000 32.000 ini memang cepat sekali kalau musik mungkin karena enak didengar ya guys tapi ini karena dia bukan karya sendiri jadi susah untuk dimonet nah bagi kalian para-para youtuber pemula yang belum terlanjur channelnya belum nyemplung terlalu jauh silahkan kalian pikir-pikir ulang apabila kalian kontennya ini konten berulang atau reuse konten ya guys mengambil konten-konten dari tiktok dari dj-dj lain tanpa izin atau gimana ya guys silahkan kalian mulai berpikir apa nantinya bisa dimonet apa tidak daripada sudah nyemplung seperti ini tinggal nunggu monet malah bermasalah ditolak karena emang-emang ya guys oleh karena itu mending menurut saya buatlah konten original kalian ya guys gitu atau mungkin ada yang memakai konten-konten musik seperti ini diakali mungkin backgroundnya pakai video atau gimana terus ada izinnya mungkin bagi yang lebih tahu silahkan bisa cari-cari di youtube atau di google ya guys ya supaya mungkin channel seperti ini tapi bisa lolos tapi tidak semua rata-rata kebanyakan jarang ya guys makanya ini saya share kepada kalian yang juga share lagu share tiktok share apapun ya guys yang kontennya berulang tapi tidak ada pengeditan yang signifikan itu akan susah nantinya ketika monet atau bisa kemungkinan ditolak lebih banyak ya guys ini ada pengakuan dari mas shoppingnya sendiri nah disini guys bentar nah ini mau cerita dia bahwa dia mendapat notifikasi dari youtube dan isinya seperti di atas itu yang tadi guys intinya dia gagal untuk memonetisasi channel nya karena kontennya berulang nah disini ini permintaan juga dari mas sobeng mungkin aja next video bikinkan satu video untuk mereka yang belum terlanjur nyemplung dan belum paham soal pelanggaran nah disini kan mas sobeng banyak tentang pelanggaran contoh musik pelanggarannya ini ini yang khusus musik dibahas oleh mas sobeng sendiri ya guys ini musik lirik ini background fotonya mungkin dia ngambil background foto dari mana itu harus diterangkan mungkin ya guys ini audio spectrum itu background foto terus re-upload jiplak banget intinya tidak ada editan yang signifikan hanya re-upload ya guys terus juga biasanya mungkin kontennya itu peterangan di youtube dikira konten tidak berfaedah bos nah ini ya guys ya jadi intinya saya wanti wanti kepada kalian yang sama sama channelnya seperti ini monggo dipikir sebelum mendaftar monetisasi dipikir kembali apakah sudah layak atau sudah memenuhi kriteria youtube bagi anda para pemula yang pengen tahu kebijakannya apa saja silahkan kalian bisa cari atau gogling sendiri ya guys itu kiranya dari saya terima kasih cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.